Intro Halo guys, balik lagi di channel Cijip dan langsung ke-9 dari series 1860 Munich Rotterdoric Remote kita Dan ini di awal episode, gue mau kalian lihat dulu, ini penting nih soalnya Jadi gue mau jelasin, scout di FIFA itu ada 2, FIFA 19 Jadi scout yang kita pakai kemarin untuk cari pemain muda, Yotakademy Itu pemain yang belum punya klub Pemain-main yang usianya 15, 16, 17 Nah sekarang ini adalah scout yang bakal gue sebar untuk mencari pemain yang ada di klub-klub Eropa Dan kita cuma bisa sebar ke saat ini, kita cuma punya 3 scout doang Jadi cuma bisa 3 negara, kita tuju Dan disini udah ada beberapa instruction, ada beberapa kolom Kalian bisa lihat detail satu-satu ya, ada kayak striker misalnya Kualitasnya yang gue mau apa-apa aja, umurnya, usianya berapa, kontraknya, sisa berapa tahun, dan lain-lain Jadi ini adalah beberapa posisi yang memang lagi gue cari Ini baru mulai gitu, jadi belum ada laporan sama sekali Nah ini 3 scout kita Jadi kita ada yang di Jerman Ini udah dari awal sih udah di-assign ke sana Jadi dia udah ada beberapa pemain Terus ada juga yang di Turkey Ini juga, kan misalnya semuanya 3 bintang judgmentnya Dan satu lagi, ini memang sengaja gak gue assign kemanapun Supaya dia itu bisa available kalau misalnya kita butuh scouting pemain, misalnya pemain free agent Jadi dia bisa, scouting itu gunanya apa? Dia bakal nonton pertandingan pemain itu Pemain yang kita pantau Terus dia bakal kasih tau ke kita Kira-kira atributnya seperti apa Bagusnya nih pemain di atribut apa aja Misalnya kayak sprint speednya, shootingnya, passingnya gitu-gitu Oke, jadi itu di awal gue cuma jelasin sedikit aja Supaya kalian mengerti ya, supaya kedepannya gampang Oke, jadi ini nominasi penghargaan untuk pemain terbaik bulan September Drita Liga Dan lagi-lagi 3 dari 4 pemain Bahkan Bagas Kava Daniel Wain dan Carger masuk Bagas Kava, 16 tahun pak Right back muda asal Indonesia Luar biasa sih Meskipun kayak kemungkinan untuk dia menangin itu Sulit ya, karena saingan dia dari 18-16 Munich-nya berat-berat kan Tapi, wah gila sih Dia bisa masuk nominasi itu menurut gue udah bagus banget 4 pemain di antara Berapa ratus atau bahkan ribuan kali ya Nggak sih, ratusan sih, nggak lebay ribuan Ratusan pemain yang terdaftar di Drita Liga gitu loh Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke pertandingan ya Tanpa basa-basi Ini episode kemarin kan Kalian udah tau apa yang terjadi Pasti udah nonton dong Nggak mungkin tiba-tiba nonton episode ini kan Kalau misalnya belum nonton Nonton dulu aja Supaya urutan dari awal Bahkan kalau misalnya bisa Jadi, episode kemarin itu Kita tiga pertandingan Lawan tiga tim yang sangat kuat Tiga-tiganya imbang Nah, sebenernya tuh Nggak cuma tiga itu doang Berlanjut di episode hari ini Kita bakal menghadapi dua tim Yang lagi-lagi juga cukup kuat Kalau antara di perhentian di kelas semain Itu posisi kelima ke enam Gue udah sempet bahas di akhir episode kemarin Jadi, pertama kita bakal Melawan Wurusbrook dulu Oh, bahkan Wurusbrook ini Ini bukan di posisi ke-56 deh Dia tuh di Dekat kita tuh gimana ya Ntar ntar kita cek di depan Tapi yang jelas ini Tim yang Bisa menyuruhkan kita lagi gitu loh Jadi, sebenernya Jadwal sulit kita itu Nggak Selesai di episode kemarin Masih lanjut Lihat deh Wurusbrook itu udah di posisi ketiga Tim dengan paling sedikit Jumlah kebobolan Kita di puncak sih 8 goal doang kita Yang bersarang di Gawangin Adeo Tapi Lawan kita hari ini juga Defensa sangat terbaik di liga Di divisi kita Jadi Ini bahal berat aja gitu loh Dan mengingat kemarin kita Buat menangnya susah banget Meskipun kayak hasil limang itu Mesti kita Ya Apresiasi penjualan para pemain Tapi kita bisa lebih baik gitu Oke, starting level kita Untuk pertanian ini Adeo Posisi yang jaga-gawang Seperti biasa Bagas, Weber Berzel, stand out Tempat bag kita Daniel Wayne Main sama Lacazette Di defensive mid Niman di camp Seperti biasa Karger Lex di sayap Dan Moulders Striker kita Jadi ini Bisa dibilang Starring ke-8 kita ya Yang turun di pertandingan Penting lawan Wurusbrook ini Giru lawan merah Dan kita main di kandang Seperti biasa Di stadion kebanggaan kita Guru Older Stadion Oke FC Wurger Kickers Namanya Menarik juga Tabter nomor 22 Hagel Kita lihat Mereka pakai Formasi apa Mereka pakai 4-4-2 Oke Tapi Dua pemain tengahnya itu Kayaknya agak defensif Kalau dilihat dari Skemanya ya Dari Positioning di Formasi 4-4-2-nya Menarik sih Jadi mungkin bisa Mereka bisa Tiba-tiba switch ke 4-2-2-2 juga nih Tergantung situasi gitu Jadi empat pemain Di tengahnya itu Nggak flat Nggak sejajar Gitu istilahnya Dua pemain sayapnya Lebih Naik dibanding Dua pemain bertahan Defensive midfieldernya Oke Jadi ini dia Kick off pertama pertandingan Antara 18-16 Munich Hadapi Wolfsburg Pertandingan yang pasti Juga penting buat kita Karena Posisi kita di puncak Cluster man Mulai terancam Atau bahkan Sudah terancam sih Apalagi kalau Misalnya kita Nggak bisa menang Di pertandingan ini Sayangnya itu Gue udah ada Tim yang ada di atas kita kan Waduh Terubolang itu Bisa bagus banget Dari Carger ke Noel Niman Sayangnya Maksudnya dipotong main mereka Kalau kasihan Perceptionnya sangat bagus Kasih ke Sasha Moulders Noel Niman Balik ke Moulders lagi Aduh Sebenernya Wantuk main Dua main kita ini Udah bagus sih Kombinasinya Cuman Kebaca mungkin tadi Dan terlalu bertelai-telai juga Terlalu lama Oke Masuknya 35 ya Skor masih 0-0 Ini bapak pertama Slow start Buat kedua tim Nggak terjadi apa-apa Gila Oke Bagas Kava Bisa jemput bola Bagas balik ke Dan ini Owen Passingnya nanggung pak Bagas Fokus ke Moulders Oke Berzel ya Dan bola diambil lagi Yang Bagas Kava Terubol langsung ke Stefan Next Cukup bagus kali ini Stefan Next Di sisi kanan Step over Cuman Tungg masuk Dalam Karim inside Shooting lagi kiri No Nggak tahu gue sih Tadi bola Kenapa nggak ketendang Semua Lex Tapi yang jelas Tiba-tiba Kebuang aja Pemain mereka Poner kick Wait Kasih ke tengah Ada Aaron Berzel Di sana Ini tangkap keeper mereka Fairstuffen dengan mudah Ini masih penghujung Bawa pertama ya Mereka nyerang Laut sisinya Bagas Terus nih Pelanggaran Iya pelanggaran Nggak apa-apa Free kick buat mereka Di injury time Dua menit nih Injury time-nya Scarla Tidis Bakal ambil free kick ini Kasih ke tengah Dapet Bagas Nice Good job Serangan terakhir buat kita mungkin Sosya Mulder Sosya bola Kasih ke Stefan Lex Kontrol kurang bagus Dari Stefan Lex Membikin bolanya Terlalu jauh dari kaki dia Dan kiri kerebut Dan itu dia Halftime whistle Skor sementara Masih imbang 0-0 Ini lumayan alot sih Kayak bener-bener Buka pertama Khususnya di 30 menit awal Kayak kedua tim Takut-takut main ya Mungkin Saling respect juga Saling respectnya Sampai jadi Nggak terjadi apa-apa Di bawah pertama tadi Oke kita masuk Bawah kedua ya Menit 46 sekarang Pindah sisi pastinya Kedua tim LAKZ Kasih ke 0-0 Niman Mulder Coba untuk turbo Ke karger Berhasil dipotong tadi Atau memang turbo Ini nggak gitu bagus sih LAKZ Dapet lagi LAKZ Bagus banget sih Di tengah Mainnya gila loh Sadar-ngasadar Dari kemarin tuh Dia selalu main yang Tampil paling banyak Buat kita loh Karena paling konsisten Di tengah Lex Crossing ke tengah Dan 0-0 Niman disana Backnya masih solid nih mereka Dapet nih LAKZ Bisa volley ke kanan LAKZ No Wah gila sih Itu kalo goal Contender goal of the season sih Sumpah Romualt LAKZ Volley-nya itu loh Wah gila Gila Sayang banget loh Itu bagus soalnya Teknik kayak gitu Bolanya dia naikin sendiri Diflix sendiri Terus dihajar Hal volley Gak bisa dibilang volley banget sih Itu hal volley Wah asli Dan Daniel Wayne Pelanggaran Kartu kuning Jadi wasit Sayang banget Sumpah sih Bener-bener Lo bisa tiang Tentangan LAKZ Baru dipuji LAKZ Langsung bagus Liat tuh LAKZ Mainnya Niko Kargar LAKZ Long pass ke Stefan Lex Di sisi kanan Kasih ke Noel Niman Di tengah Itu Muldersnya kosong Come on Yes Nase Mulders Come on Cuti kayak kanan Mulders No Terlalu lurus Ke keeper lagi-lagi Udah bagus banget Asis dari Noel Niman tadi Gak asis sih akhirnya Cuman jadi umpan biasa aja Kalo jadi goal Baru asis itu Oke ini bahaya nih True ball ke Scarlettidis Main nomor 10 mereka Good job Alex Weber Lagi dong itu masih bisa dapet loh Bahaya Nomor 9 Waduh Bauman Hampir jadi goal Kena tiang Kalau gak salah Ngeri loh pak Iya kena tiang Gila Jadi kita dan mereka Sama-sama punya kesempatan Yang emas Oke nice banget Stanhardt barusan LAKZ Kasih ke Sasha Mulders Umpan yang sangat bagus Mulders ke Noel Niman Keser ke sisi kiri Bagus lah Tuh main Noel Niman Kemon Masih Noel Niman Kuasai bola Cuma tuh masuk ke dalam Kotak Pinalk Ke Ya ampun Sebenernya tuh bukan masuk ke dalam Kotak Pinalti Pak udah masuk kotak Pinalti dia Dia mau karirin saat Ketengah Kendangannya Aduh Tapi bisa diwajarkan sih Karena ratingnya 57 Pak Oke pergantan main Totfernya masuk Gantiin Niman Dressel Di belakangnya Dan Oseo Wusu Gue masukin di striker Gantiin Sasha Mulders 30 menit terakhir Kita coba pake Approach lain ya Dengan striker yang berbeda Dengan gaya bermain yang Mungkin bisa bilang Sedikit berbeda kali ya Meskipun Intinya sama sih Badan gede Di depan target men Dapat Weber Oke nice Solid ya Di versi kita sejauh ini Neil Wayne Terbukti dari statistik bahwa Kita cuma kebunan 8 gol Sejauh ini di liga Salah yang terbaik True ball ke Totvere Ini bagus sih Totvere goal Come on Masih Totre Valdovere No Bisa kerebut Kapten timnya Worsberg 7 menit terakhir Pertandingan Masih imbang 0-0 Masih imbang lagi 4 pertandingan berturut-turut Di liga Gila Berzol 16-18 Ya itu better Dimana kita kalah Memang sih Tapi plus lah Carger kasih ke Totvere Bagus banget Owusu dapet Balik ke Totvere Goal lah Come on Totvere Di chip Masuk No Tipis banget Sumpah Wah itu udah bagus banget Dan tekniknya Liat lah Pake kaki luar bagian kanan Di chipnya bahkan Masih tipis loh Wah asli Totvere Nyaris banget Jadi pahlawan penyelamat kita Di pertandingan ini Gue gak ngerti lagi Kena tiang mudah Terus udah Ada kesempatan sebagus itu lagi Untuk Totvere Masih juga gagal Mesti ngapain lagi dah Wah ini bahaya nih Oke berzol Untungnya cukup bagus Dan sangat-sangat tenang Stenhardt Itu ngaco banget Pastinya Hati-hati Wah kosong sih No 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 Oh my god Tipis loh Gila sih Mereka buang-buang Peluang buat menang pak Itu Tendangannya Ngaco banget Bener-bener Gak ketepis Nadeo Emang tendangannya ngaco Ngaco Itu kosong banget Pemainnya Wurzburg tadi Oke Nadeo Kasih ke Bagas Langsung Dua menit terakhir Injury time ya Masih ada kesempatan Yap Kelar sih udah Ini aja kerebut Kita 30 detik lagi Pertandingan ini Oke dapat dani Masih ada waktu Stenhardt Kasih kita Teperet Please Sekali terakhir aja Please please To Carger Come on Masih ada kesempatan ini Masih Carger Tiga pemain Kita di tengah Crossy Ke Stefan Lex Disana Bahkan di detik Detik terakhir aja Kesempatan kita Masih gagal juga Gila Multimusel Hasil imbang Keempat Secara beruntun Kita di Liga Musim ini Imbang 0-0 Dan gue bisa confirm Mereka itu Di posisi kelima Tim yang kita lawan ini Wurzburg Jadi Dibilang sebenarnya Hasilnya buruk pun Enggak Karena Kita masih memegang Rekor Belum terkalahkan Sejauh ini Masih unbeaten kita Semua tim lain Di divisi kita Udah pernah kalah Kecuali kita Menurutnya Berusel Berusel Gila Amal Akazet Si Dapat Ratingnya Sama Tuh Kamu bisa tentukan Sendiri Dilihat dari Beberapa statistik Bawa Setunjuk Pastinya Tapi Kita Mesti mulai Menangin Pertandingan Abis ini Khususnya Meskipun Abis ini Lawan kita Tim top 7 Bisa dibilang Mungkin Kalau gak salah Kita lawan Maepen Dan Maepen itu Setau gue Ada di posisi ke 7 8 Jadi Tim yang ada di top Half Yang ada di top 10 Dari Drita Liga Tapi Udah saatnya Kita coba Mulai menang Lagi Karena Lihat Sekarang Si Unterhaceng Udah mulai Nyaman di puncak Udah beda 1 poin Sama kita Bener kan Wurzburg Di posisi ke 5 18 poin Coba beda 2 poin Sama kita tadinya Dan masing-masing Dapat tambahan 1 poin Kan Hansa Rossock Di posisi ke 3 Zwickau Di posisi ke 4 Oke Kita fokus ke Scouring upgrade dulu ya Laporan mencari banget kita Ini dari Jepang Belum ada yang bagus Kita biarin dulu aja Dari Nigel Uh Gabriel Ekoku Menarik nih Andrew Bakare Menarik Potensi Dele Bakare juga Ini Bersaudara Bakare Lumayan bagus ya Tapi tadi Gue masukin Bakare yang pertama Terus sekarang Felix Bowman Ini yang 5 bintang nih Herbert Schmidt Potensi 95 ya Kita lihat Kalau mau Pause aja ya Kalau biar Bisa lihat detailnya Karena gue cepet aja Supaya gak kelamaan nih Kalau pemain-main yang punya potensi Mentok 94 Pokoknya Gue Promosiin Eh maksudnya Gue masukin ke Yotah Demi dulu Belum dipromosiin Oke Keeper kita Johan Hipper Minta dimainin Tanya selanjutnya Bisa kita coba Nah ini Beberapa main Oh Gabriel Ekoku Bagus loh Rating udah tembus 60-17 tahun Pemain tengah Herbert Schmidt Juga lumayan bagus Oke 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 Beberapa main Yotah Akademi Kita udah mulai Mulai menunjukkan Sesuatu yang bagus nih Nice 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 Ini menarik sih Nanti kita bakal Tantau terus ke depannya ya Rating mereka di Yotah Akademi Karena ini mereka Baru masuk ke Yotah Akademi Kita nih Jangan buru-buru Dipromosiin ke tim senior Dan Daniel Wayne Gila Pemain tengah pak Menangin penghargaan Pemain terbaik Drita Liga Di bulan September Jarang loh asli Maksudnya Soalnya Wayne itu Bukan pemain yang Outputnya itu Dalam bentuk Goal atau asis loh Kalau misalnya Soal goal Soal asis Di tim kita banyak Pemain yang lebih banyak Dibanding Daniel Wayne Gitu loh Jumlahnya Jumlah goal Ataupun asisnya Tapi dia bisa menangin itu Menurut gue Berarti Permainannya luar biasa banget Di lini tengah Daniel Wayne Mantep asli Dan dua bulan Berturut-turut Di Drita Liga Bulan Agustus September Dimenangkan pemain kita Bahkan nominasinya aja Dari delapan nominasi Di total dua bulan itu Tujuh dari delapan pemain itu Tujuh pemain kita semua Ingat gak bulan lalu Empat-empatnya nominasi Main kita Gila sih Luar biasa Jadi memang gak seburuk itu Keadaan kita saat ini Maksudnya kayak setelah kita Empat kali imbang Berturut-turut pun Drop point banyak banget Itu berarti kan Tapi kita masih ada di posisi kedua Kelasemen sementara gitu Jadi kita Kita bakal terus berjuang pastinya Ini juga bagian Dari adaptasi Ini juga bagian dari Kita lagi mempelajari Sakat bola jerman Seperti apa Dan lain-lain Tapi Di sisi lain juga Kita lagi berjuang mati-matian sih Memang untuk Coba Menangin semua pertanian Yang kita bisa Menangin Jadi Mindset kita mungkin Saat ini udah Jangan lagi Nganggep bahwa Oke kita ini tim lemah Kita ini tim promosi Kita ini tim Bawah di divisi ini Tapi Sebenernya Itu ada bagus juga Cuman memang buruknya ya Kita malah jadi nanti Bakal fine-fine aja Dengan Misalnya nih ya Misalnya amit-amit gak promosi Jadi fine Tapi kalau misalnya kita mikirnya Adalah kita Satu tim kuat Kita kan jadi bakal push untuk Coba Menangin setiap pertandingannya dong Jadi mungkin Emang harus udah mulai kita Naikin satu level lagi sih Ekspektasi kita ini Karena ternyata bisa mereka Sangat-sangat bagus Terbukti dari 10 pertandingan awal Ya emang sih 5 kemenangan 5 Hasil imbang tuh Keliatannya kayak Emang Gak bagus-bagus amat Tapi Sebenernya Bagus Karena kita ada di posisi kedua kok Di kelas men Terus kita belum terkalahkan sama sekali gitu kan Oke jadi ini kita main di Kandangnya mereka ya SV Mappen Timnya udah cukup tua Seinget gue 19-12 deh Mereka Tahun terbentuknya Mereka pake 4-2-3-1 Sama kayak kita ya Menarik Mereka itu punya Squad size 28 pemain Dengan rata-rata umur 26,9 Usianya di Kelana mereka Dan ini starting level Untuk The Lions At Team System Unique ya Keeper Johan Hiper Start Untuk pertama kali ini Keeper muda kita 19 tahun Gue kasih kesempatan Dia minta dimainin Dan rotasi juga Di back kita Misalnya liat Kopel di kiri Weger di kanan Weber Berzel di tengah Tetap Wayne Lakasnya juga tetap Lex Carger tetap Totvere gue Switch dan sama Niman pastinya Dia yang jadi starter Kali ini Totvere dan striker Tetap Sasha Mulders Jadi right back Sama left back Yang gue rotasi Keeper juga gue rotasi Right back Left back Right back kita sih Gw masih muda deh Si Weger itu Kita bakal liat penampilan Seperti apa Dan nih lawan kita Mappen Harusnya sih Bisa kita kalahkan ya Meskipun mereka ada di top half Memang Ada di posisi ketujuh Tapi semoga aja Masa iya Gak mau menang-menang Juga sih Main-main kita Gila udah Berapa pertandingan Pertandingan berturut-turut Imbang Gila Oke pertandingan Dari mulai ya Meskipun ke dua Ini mereka yang lagi nyerang Kita malah Kayak dapet Lakazet Lagi-lagi Gila sih Lakazet itu Positioningnya juga Kali yang ngebantu dia Moulders overtopeng Sangat bagus ke Stefan Lex Sisi kanan Terlihat kecepatan Relax Step over Masuk dalam kotak Penalty Shooting langsung Diblok sama main reka Sayangnya Komenda Menghasilkan Corner kick Buat 18-16 Munich Cukup bagus Bloknya itu Gila Kelima Daniel Wayne Delivery ke tengah Ada Sasha Moulders Masih gagal Wayne bisa dapet lagi mungkin Crossing balik ke tengah Stefan Lex Tidak Moulders yang dapet Sasha Moulders Nyetak goal juga akhirnya 1-0 buat 18-16 Munich Di menit ke-6 Luar biasa Sumpah gue kira tadi tuh Crossingnya Daniel Wayne Ngarahnya tepat ke Stefan Lex loh Yang udah kosong gitu Tiba-tiba ada monster yang lompat Dan langsung nyamber bola Sebelum bolanya berhasil Nyampe ke kepala Stefan Lex Dan men Crossing dari Daniel Wayne Luar biasa sih Lihat tuh Satu pemain mereka Lihat yang bikin Pemain-main kita onside Ada satu tuh Yang telat Naik Offside trapnya gagal Dan Sasha Moulders Luar biasa Good job Good job Come on Ini baru Nyetak goal di awal-awal Kayak gini tuh Bikin semuanya jadi lebih Mudah buat kita gitu loh Dari segi permainan Dari segi mental juga Main-main kita jadi udah Kayak Ah udah nyetak goal Oh iya dan ini Goal ke 10-nya Moulders ya Baru nyadar gue Gila 2 digit Goal pak Asli loh Dari 11 pertandingan Kita di liga ya Dan Moulders Kayaknya baru main 10 pertandingan Palingan ya Moulders Overtup lagi Ke sisi kiri Niko Karger Kalian ini kuasai bola Karger flick sedikit Masih Karger Volley kaki kanan Cukup bagus tendangannya Niko Karger Dan flicknya tadi Beberapa kali menarik juga sih Ngelewati main pertandingan mereka Itu kalau goal Mantep sih asli Cuman emang agak sulit lah ya Tendangan kayak gitu Untuk dijinakan Bolanya kan bola lambung Soalnya nih Oke ini kita harus fokus ya Jangan apa kebobolan pak Uh itu hati-hati Dan ini soalnya keeper kita Keeper muda nih Jadi kalau bisa sih Jangan sampai mereka punya peluang Backback kita harus ngelindungin Keeper soalnya Terimainin Dan ya Kasian kalau gak dimainin Gue mainin aja kan Vega Rightback kita ini Kasih true ball ke Totvere Totvere Bisa dribble mungkin Lewat semua loh Masih Totvere Shooting Masuk please Gila 2-0 Totrival dovere Menambah pundi-pundi Goalnya di Jerman Di Eropa Luar biasa Tipe-tipe goalnya Dia emang kayak gitu-gitu Mula ya Goal-goal yang kayak Dribble 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 Shooting datar aja Udah simple Gak yang kayak Screamer dari ruang otak Penalti dan lain-lain Gak simple aja Dribble Gak deketin gawang Ngelewatin berapa Main lawan Terus tendangan yang juga Sebenernya gak kenceng Gak Tinggi gak apa Tapi cukup aja Untuk masuk gawang Tadi sebenernya udah ketepi Skipper mereka ya Tapi Bola tetep masuk Akhirnya goal keempat Totvere di Dribble Luar biasa Good job man 2-0 Kita unggul Nice Baru Dan ini Totvere Memang kan Gue udah sempet bilang juga Di beberapa episode kemarin Pada akhirnya Nanti bakal gue Jariin starter gitu Tapi kan sekarang kita lagi Coba terus Untuk kasih dia jam terbal Coba untuk Supaya dia bisa Bener-bener Settle dengan Atau berhasil Tidak Wah bagus Bola itu bagus Bagus sih Gila 21 Weapon Gue lagi coba Supaya Totvere Bisa Bener-bener Klik aja gitu loh Supaya Begitu ntar kita mainan dia Full 90 menit Gakaget Dan gak cedera Yang paling gue takutin Dia cedera kan Soalnya Jadi Bersabar aja kalian Totvere nya bagus banget Situ gue tau itu Tapi ini kita kumpulan Mesti hati-hati ya pak Jadi gak bisa disalahkan Karena Finishing nya bagus banget Gila Akrobatik di udara itu Bagus sih 21 Cuman boys Harus tetap fokus kita Dan persentase pasing kita Di bawah mereka loh Cuman pasing-pasing pendeknya Ditingkatin lagi Rombol takat Ah offside pak Ya kan offside Oh belum Gak offside ternyata Gue kira offside Eh dapet ini Seven last Come on Shooting No Tuh gak tau shooting atau crossing Itu gue kira offside loh tadi Dia mau nendang sih itu Sebenernya niatnya Cuman bolanya emang keliatannya Kayak crossing aja Untungnya ya corner Daniel Wayne Delivery Ketengah ada Romuald Lakazid sana Masih gagal sayangnya Dibuang sama pemain mereka Alex Weber Kasih balik ke Wayne Waduh Ditabrak sama Granatowski Puset dah Dapet lagi Daniel Wayne Tapi ketengahnya kosong itu Kasih ke Sascha Muno Ada Nico Carger Yes 3-1 1860 Munich Di menit 42 Nico Carger Nyetak gol Ketiga kita dibawa ke pertama Dan lagi-lagi Daniel Wayne loh Kreatornya gila Sumpah Daniel Wayne itu Mulai nunjukin sesuatu yang baru lagi sekarang Kemarin-kemarin kita tau kan Dia emang pemain yang jago intercept Jago ngerebut bola Defensive midfielder yang handel Sekarang kok jadi Tiba-tiba crossing-crossingnya bagus banget Gila Mungkin ini gak bakal masuk Jadi asisnya Daniel Wayne ya Karena apa? Karena tadi sempet kena kepala Main mereka dulu Sebelum bolanya akhirnya nyampe ke Kakinya Nico Carger gitu Jadi Mungkin dihitungnya bukan asis sih Tapi Kita tau bahwa itu Yang meng-create goalnya Atau yang bikin peluangnya Adalah Daniel Wayne Goal buat Nico Carger Good job Tot Verre lihat duel Menang loh Tot Verre duel Gila Lihat gak tadi Lagi adu badan sama main mereka Kalah badan jauh Menang Overtop Dari Sasha Mulders Aduh Kayaknya itu barusan kakinya panjang Si Komenda Gila Tot Verre work rate-nya sih Luar biasa loh Mau duel loh dia Mantep banget ini Corner kick buat 18-60 Munich Daniel Wayne lagi-lagi ambil Kasih ke tengah Felix Weber disana Lihatkan delivery Daniel Wayne Gila sih On point banget asli Kapten kita hampir ngetak goal Dari Sundulan Belum pernah kita ya Di series ini sejauh ini Goal Dari corner langsung Bukan goal Sundulan Goal Sundulan pun udah pernah Goal dari corner langsung maksudnya Tadi hampir tuh Berkat delivery Cantik dari Daniel Wayne Balmert Ini masukin juritime ya Habis ya Oke halftime whistle Skor sementara Udah 3-1 aja ini Udah kayak skor full time Cuma masih ada 45 menit lagi nih Sasha Mulder Satu uptime Satu goal Luar biasa Hotfire punya goal Nico Carger punya goal Tapi Daniel Wayne sih Menurut gue Yang bener-bener mainnya Bagus banget Di bawah pertama Luar biasa Oke bawah kedua dimulai ya Oke good job Wager Rideback kita Nomor punggung 2 Terawin buat Meppen Brannotowski Daniel Wayne Lihat semua pekerjaan Dilakukan sama dia Asli Mau pekerjaan Yang bersih Pekerjaan kotor Semuanya Kartu kuning Daniel Wayne Memang ini pemain luar biasa sih Wain ini Pemain lengkap loh Asli Lihat tuh Bener-bener Keras Keliatan aja gitu loh Pemain yang emang Greget banget Berjuangan sama pemain yang biasa-biasa aja Keliatan bedanya Barisal barusan dapet ya Baru Gus Nico Carger Bisa kasih turbo Langsung ke 7-1 Sangat bagus Sisi kanan Lex punya kecepatan Lihat ada berapa yang kita yang cuma masuk kotak penalti Stefan Lex C'mon Itu tengahnya kosong Kasih ke Sasha Mulder Shooting No Masih bisa ditemukan skipper mereka Bagus loh tendangannya Ini sayangnya lurus aja Kayak apa Peran cukup bagus dari para main kita Build up-nya tadi oke banget tuh Cutback ke tengah Oke pergantian pemain ya Gue bakal tarik keluar Totvere Masukin Dressel Kojovi Koso Sama Aduh Owusu Gue mau masukin Sebenernya bisa sih Yaudah nih Daniel Wayne Karena udah punya kartu kuning Jadi Dresselnya yang gue dorong sedikit ke belakang Dan Alessandro Abruzzia Pemain Italia kita masuk di camp Belakangnya Mulders Oke well done semuanya Yang tadi gue tarik keluar Good game Carger Waduh Bagus tacklenya tuh Bahaya tuh Bagus Dan dibalas sama Lakazet langsung Pelanggarannya malah ke main kita Kartu kuning buat Romuald Lakazet Di benda 59 Lumayan keras pertandingan ini Meningkat Intensitasnya Waduh tacklenya bagus loh Tangan kulik Oke nice banget Weger Barusan tuh Bola Arahnya diubah sama dia Jadinya gak sampe ke main Pernyata lagi Nice Kopel ke Weber Lakazet Waduh Passingnya Ya ampun Kosong banget ini Waduh Saturan satu Keeper Come on Yes Good job Keeper Nice First impression yang bagus nih Di pertandingan perdana Johan Heeper buat kita Pertama kali kita ngeliat Johan Heeper kan Pramusimnya tampil gak sih Lupa gue Tampil ya Cuman gak gitu keliatan kali ya Ini disini baru keliatan beberapa Pergerakan dia yang lumayan bagus Khususnya barusan tuh Tuh Reflectnya lumayan oke sih Cepet dia keluarnya Kopel Bagus banget liat skillnya Kasih ke tengah Ada Sasha Mulder shooting di blok Ada Kojovi Koso Masuk Masuk itu 4-1 18-60 Munich Menggila akhirnya di pertandingan ini Akhirnya Dapet 3 poin juga loh Kita gila Setelah 4 pertandingan seri Tapi ini pernah dari Kopel Bagus banget Tendangan Sasha Mulders di blok Dan Wah Bagus sih Gue kira bolanya auto tadi Tendangan kaikan dari Kojovi Koso First time lagi tuh Gak dikontrol dulu Langsung dihajar tuh bola liar Luar biasa Semakin jauh unggul kita Semakin menambah jumlah goal kita Di Liga musim ini Hal yang bagus Dan dia ada goal pertama Kojovi Koso di Drita Liga musim ini Well done man Good job Para pemain kita Seolah udah bener-bener bosen Sama yang namanya Imbang Bener-bener pengen menang Di matchday ini Langsung gaspol semuanya Dapet Mulders Nice banget Carger Kasih ke AKZ Dennis Dressel Untuk balikin ke Mulders Masih gagal tadi sayangnya 14 menit terakhir pertandingan Mepan kali ini kuasanya bola Overtop ke Granatowski Di sisi kiri Main nomor 9 mereka Dibamain-bamain sama Weber Kasih ke tengah Bahaya shooting dari Pro Squids Tunggu masih have target Keeper gak perlu maukan apapun Oke Kopel Waduh kontrolnya Kenapa begitu pak Langgaran lagi play on Langgaran lagi-lagi dari Christian Kopel Sebenernya gak perlu sih Tapi yaudahlah ya Mungkin dia bener-bener Senggak mau itu Main mereka Ngelewatin dia Bola boleh lewat Kaki lu jangan lewat Hajar aja Kopel juga sebenernya tuh Bagus sih Cuman sayangnya Emang lifeback kita saat ini Yang di tim utama kan Si Philip Steinhardt tuh Solid banget gila Karena sebenernya tuh Kopel tuh Seinget gue lebih muda Daripada Steinhardt deh Bagus loh Kopel ini sebenernya Jadi kita tuh memang Kayak di beberapa posisi Kita punya Kedalaman squad yang cukup oke Di tim ini Bahkan tanpa perlu Kita datangin pemain dari Youth Academy Ataupun Free Agent Ataupun Beli pemain gitu loh Emang dari base-nya Dari timnya tuh udah bagus Karena kan emang dari awal Kan dari episode pertama kan Udah gue perkenalkan Ke mereka-mereka kan Dan usianya kan muda-muda Semua rata-rata gila Ini squad luar biasa sih Waduh Moulders tuh flick-nya cantik banget Gila ke Koso di sisi kanan Bisa dibalikin Kak ke tengah Maka Kojovi Koso Crossing ke tengah Dampak! Kembal! Shooting! No! Siapa tuh? Daniel Wayne ya? Enggak deh si Nah siapa dia lah Abrucia ternyata Emang agak susah sih pak Itu juga udah tutup Gipada juga Corner Kick buat Atten City Munich Nico Carger Delivery ke tengah Ada Romuald Lakazze Tipis Kayaknya tuh bukanlah Kak Zeta nyundul sih Kayaknya tuh pemain mereka nyundul Iya bener kan Corner lagi 4 menit terakhir Nico Carger Kasih ke tengah Ada Aaron Berzel disana Takap dengan muda Sama Domashnya Keeper mereka 3 menit terakhir pertandingan Gak berasa Kita kasihkan nyerang Berzel Waduh Pasing-pasing Lumayan bagus mereka Oke Dresel Lihat ya posisinya Lihat Berzel lagi naik Dresel Ngisi langsung That gak buat luar-barusan Berzel tuh Santar baik kita Diisi sama Dresel Yang merupakan Defensive midfielder kita Bagus itu Kayak hiper Nice catch Oke 2 menit lagi Kemang di Juru Time Focus boys Pertahankan Atau Ya Untuk nabak gue Kayaknya agak-agak sulit kali ya 30 detik lagi soalnya Itu siapa pemain kita Mulders Jamblan cedera Pegangin bahu tuh dia Wah sumpah sih Kalau memiliki cedera Niko Karger Kuasai bola Masih Karger Contoh Karis Ketengah gagal Habis sih Wah Muldersnya Pegangin bahu loh Barusan Cederaan cedera gak dia Iya sih Salah satu hal yang Agak mengerikan juga Selain Mulders pensi Mulders cedera pak Soalnya dia satu-satunya Lumbung goal kita saat ini Gila Kalau dia cedera Gawat kita Semoga aja Gak apa-apa sih Ini pemainnya Tiga time Satu goal Buat Sasha Mulders Good job Dan dia masih top scorer Di cerita liga sejauh ini Sepuluh goal pak Pemain pertama Di divisi kita Yang mencapai dua digit Goalnya Luar biasa Dan overall Pengenangan kita di pertanian ini sih Oke banget ya Gila Empat goal kita ciptakan 12 shot 5 on target Tiga hal lipat mereka Jumlah percobaan kita Kebaca dari statistiknya sih Meskipun kita tim tamu Tapi kita sangat-sangat dominan Oke Yang bisa lihat Beberapa rating main kita Lumayan tinggi Weger tinggi loh 8,6 Harus diperhatikan Totfer 8,7 Carger Kosso Berzel Weber 8 semua tuh gila Kopel juga hampir 8 Goalnya tadi kan Totfer 9 Carger Kosso Mulders ya Assistnya Wayne Weger Udah Oke Soalnya tadi satu assistnya Wayne Gak masuk kan Ini harusnya dua dia Mulders Tiga shot Tiga on target Passingnya Lihat Ih Mulders paling banyak Passingnya ya Dribble Carger lumayan banyak tuh Weger juga bagus tuh Di kanan Dribble 77 berhasil Bagus banget Tacklenya Oke Jadi untuk keeper Oke lah Maksudnya kayak not bad Meskipun memang dia masih jauh dari kata Keeper Bagus sih Mungkin Karena dia ratingnya pun masih 50an kan Bahkan 50 sih Ingat gue terakhir ya Tapi ya bukan gak mungkin Nanti dia bakal berkembang Dan Ya bisa jadi keeper backup kita aja gitu Gak masalah Karena masih muda juga pak Jadi Menurut gue sih gak apa-apa Justru gue malah kepikiran tuh Yang mau gue jual si Hendrik Bonman loh Selain karena Dia memang keeper Paling senior kita Tapi juga karena Ya ratingnya gak beda jauh Sama Nadeo dan Healer saat ini Gitu Kayak Musim depan juga Duh kejar ratingnya Sebenernya sih Gak masalah kan Kita Punya 4 keeper Tapi kan masalahnya adalah Kita punya target objektif Ingat gak yang Suruh datangnya keeper Yuta Academy gitu kan Dan emang saat ini Yuta Academy kita lagi Ditugaskan untuk Nyari pemain yang Posisi lain kan Bukan keeper Tapi nanti Karena itu 9 bulan doang Itu durasinya Dan kita kemarin udah mulai Dari bulan Juli kan Nah jadi ntar tahun depan Di sekitar bulan Apa? April kali ya Maret April gitu Kita udah mulai bisa Karena udah habis tuh Masa 9 bulannya Jadi kita bisa assign Untuk nyari keeper Jadi untuk keeper Sabar aja gak apa Gitu Nah ini gue Tertarik untuk ngelatih Pemain Academy nih Karena kalau kalian tau Pemain Yuta Academy itu Bisa kita masukin ke drill Bisa kita masukin ke training Itungannya kayak Pemain Academy Latihan sama tim senior Jadi tanpa kita harus Promosiin dulu Mereka udah bisa Kita mainin Ini kayaknya yang menarik Smith sih Center mid 15 tahun Rating udah mau 60 loh pak Ini bagus loh Kita latih dia deh Boleh sih Nah jadi Smith ini Masuk ya Ke drill Latihan sama tim senior Gabung dia Adapt Attacking scenarios Short power Short pass Finishing attacking position Jadi Meskipun dia masih Di Yuta Academy Kita gak perlu promosiin dulu Kita biarkan latihan dulu aja Mungkin ntar sampai ratingnya Udah 60 ke atas lah 6-2 6-3 juga boleh sih Baru kita promosiin Wah mantep sih Karena masih 15 tahun juga ini gue Masih belum bisa dipromosiin Pemain yang usia 16 tahun Baru boleh dipromosiin Dari tim junior ke senior Gitu ya Oke jadi Yuta Academy kita Juga udah mulai Kelihatan bentuknya ya Udah ada berapa main tuh Center back dari Nigeria Juga cukup bagus Sama ada center mid Dan Nigeria yang namanya Gabriel Ekoku Juga lumayan oke ya Jadi Menarik banget sih asli Menarik banget Oke dan Kita itu up next Bakal menghadapi Apa sih namanya Braunschweig Tim di posisi ke-16 Tidak bisa lihat ya Jadi Kita bakal main 2 pertandingan liga Sebelum akhirnya kita main Di DFB Pokal Round kedua Melawan Bayer Leverkusen Nah Kita bahas dulu Leverkusen ya Sebelum kita bahas Soal Niklasemen yang udah Terpampang di layar kalian Leverkusen Kemarin setelah gue Lihat-lihat Beberapa dari kalian Ada yang minta Gue untuk justru Mainin tim utama Di saat sebenernya Gue mau lepas Dalam tanda kutip Kayaknya sih Kemungkinannya Meskipun kita udah Kerahkan 100% Yang kita punya Kemungkinan untuk kita loros tuh Kecil Karena gini pak Dari segi rating aja Dari segi pemain kualitasnya ya Nama-nama kayak Kevin Fallon Kai Havertz Dan lain-lain Itu mereka punya Dan itu nama-nama yang Udah topnya Eropa gitu loh Sedangkan kita ini kan lagi Ngomong soal tim yang main Di Drita Liga Yang baru dipromosi Dari kasta keempat gitu Jadi Kayaknya sih terlalu Terlalu agak berharap Kalau kita berpikiran Bisa mengalahkan Bayer Laperkusen Meskipun Ada kemungkinan aja Namanya juga bola gitu kan Bola itu bundar pak Semua bisa terjadi di lapangan Gitu Jadi Mungkin-mungkin Solusinya adalah Gue bakal campur aja Jadi gak 100% Tim utama yang gue turunin Meskipun pada akhirnya Mungkin gue Udah mendekati hari H Udah mendekati match Dari lawan Bayer Laperkusen nanti Gue Bisa ke bawah suasana sendiri Dan akhirnya nurunin kekuatan 100% kita Bisa jadi Tapi Saat ini gue bisa bilang Rencananya Plan kita saat ini Adalah untuk campur aja Jadi kita Mainin pemain utama Dan beberapa Pemain rotasi Gitu Masih belum tau seperti apa Tapi Yaudah Kita bakal fokus dulu Ke dua pertanyaan selanjutnya Kita di Liga Baru Setelah itu kan Di akhir bulan Kita menghadapi Laperkusen kan Gitu ya Jadi untuk Laperkusen Pokoknya mindsetnya adalah Sebenernya gue maunya Ngasih pengalaman ke main muda Justru Untuk mereka bisa Wah ngelawan tim gede nih kan Lawan pemain-pemain hebat Gitu Tapi Ya emang sih Gue juga bakal agak sebel Kalo kita ke bantai Jadi Mungkin target kita adalah Jangan ke bantai aja Kalo misalnya bisa dapet Hasil selain itu Udah cukup oke Untuk berpikiran menang Kayaknya Agak kurang realistis Gitu Jadi Kita Berusaha ya pasti Pasti berusaha Bukannya kita bakal memble Bakal loyo Bakal kalah sebelum perang Enggak beda ya Ini Being realistic Sama Apa ya Kayak Terlalu berharap tuh Beda-beda tipis Memang tapi berbeda Realistis itu adalah Kita bakal tetep berjuang Kita bakal Tetep ke medan tempur Dengan senjata Perang Dengan lengkap Dengan siap tempur Tapi Mindset kita adalah Ya memang kita Kita sadar betul gitu loh Tapi justru sebenernya kan hal itu Harusnya mungkin bikin Para pemain juga berjuang lebih Karena mereka Ngerasa bahwa Kualitas mereka kurang Apa yang bisa mereka Tunjukkan lebih Kalau bukan kualitas Semangat Daya juang gitu loh Jadi Itu sebenernya Bisa jadi hal yang bagus juga Oke ya Jadi itu pertandingan Leverkusan Nah sekarang kita Ke kelas main Kita itu udah Balik ke puncak kelas main ya Setelah kemenangan tadi Kemenangan luar biasa dari Pertandingan terakhir kita Matchday ke-11 Lawan Meppen Kita berhasil Mendapat 23 poin Dari 11 pertandingan Dan Unterhaching itu Drop point Kalah mereka Di matchday ke-12 Makanya itu mereka Meskipun udah 12 kali main Tapi mereka tetap ada di Posisi kedua Dengan 21 poin Jadi Posisi kita udah kembali aman Karena tim di posisi ketiga Zuikau Jumlah pertandingan Sampai kita 11 Tapi mereka bedanya 4 poin Jadi mereka Kalau misalnya kita kalah Mereka menang pun Nggak kejar masih Jadi ya statistiknya adalah Yang terbaik rekor kita Kita masih Satu-satunya tim di Divisi kita Yang belum terkalakan Sama sekali sejauh ini Mencetak gol Terbanyak Dan kebobolan paling sedikit Kita nyetak 20 gol Kebobolan 9 Luar biasa 4 gol kita tadi Gaung Meppen tuh Ngebantu kita jadi Nambah 4 gol GF kita tuh Lihat Jadi sama kayak Unterhaching Karena sebelumnya mereka Mencetak gol terbanyak Di divisi kita Tapi untuk soal defense Kita masih terbaik Sisanya semua Sudah masuk 2 digit Kita cuma Sendiri 1 digit Jadi Menurut gue Ini pencapaian luar biasa Ini adalah Awal yang bagus Tapi inget Inget Bakal ada masanya Dimana kita kalah Jadi Gue gak mau Kalian terlalu terbiasa Terlalu santai Dengan yang namanya Menang-menang-menang-menang Terus Dan ntar Begitu kita kalah Kalian langsung kayak Waduh Gimana nih kalian Please Sadari aja Bahwa Bahwa kalahnya tuh Lumrah terjadi gitu loh Di sepak bola Itu hal yang gue Malesin sebenernya sih Kalau misalnya kita lagi Menang-menang terus Sebenernya kan Bagus banget kan Kita berjuang mati-matian juga Biar dapet hasil ini Cuma emang negatifnya Di orang-orang yang Mungkin kalau nonton Bola juga Gak bisa Ngerima kalahan gitu loh Kalau timnya kalah Langsung matiin TV Atau gimana gitu kan Jadi Please banget Gue sih Siap-siap aja gitu loh Meskipun Ya iyalah Siapa yang mau kalah sih Gue bakal berjuang mati-matian juga Untuk gak kalah Tapi kan Pasti Pasti bakal pecah Itu telor kan Itu angka 0 di Kolom L kita kan Pasti bakal Keganti dengan 1, 2, 3 dong Pastilah Maksudnya kita Bukan tim saya hebat itu juga Gue sadar betul Maksudnya ya bisa kita 36 pertandingan Eh gak 38 sih pertandingannya 19 tim soalnya kan Eh 18 tim bahan Maksudnya kita Full semusim Gak terkalah kan Gila hebat banget Kalau kayak gitu mah Emang berarti tim ini Materi pemain luar biasa Dibanding tim-tim lain kan Tapi kan sebenernya kan Enggak kenyataannya Materi pemain kita Juga standar-standar aja Dibanding Beberapa tim lain Justru bah Di bawah kita bisa dibilang gitu loh Kita tuh Materi pemain Kalau gak berhatiin Dibanding tim-tim lain tuh Enggak Gak gitu bagus gitu loh Kayak bayanginnya ini ya Contoh ya Contoh tersimple Adriano Grimaldi Itu sebenernya Dari segi FIFA Dari segi rating Itu pemain dengan rating tertinggi Di squad kita Sebelum dia pindah Nah dia pindah Ke tim lain Itu kan salah satu contoh aja gitu loh Kayak Seenak itu aja Pemain dengan rating tertinggi Di squad kita Pindah aja ke tim lain Tim yang merupakan rival kita Di digital league lagi Kalau pindah ke negara lain Terus ralu dah Tapi ini pindahnya ke rival kita Sempat ketemu waktu itu kan Lawan Wardingen Penelawan kita sekali Untungnya Sasha Mulders yang sekarang Stay di 1860 Munich Berhasil menunjukkan Bahwa memang dirinya Adalah striker yang Pantes jadi starter Mungkin dulu Masa-masanya Sasha Mulders Saingan sama Grimaldi Yang dimainin Grimaldi tuh Mungkin ya Gak tau gue Tapi sekarang Karena Grimaldi udah cabut Terus Mulders Langsung menggila Jadi Intinya adalah Menurut gue Dari yang gue liat sih Kita memang agak-agak Overperforming ya Sejauh ini Agak-agak Penampilan kita Di atas efektasi tuh Agak-agak Lumayan tinggi Kayak Mungkin Kualitas kita segini Tapi yang kita tunjukkan Itu di atasnya Gitu loh Itu Maksud dari Overperform Jadi Itulah sebabnya Kembalilah ke bumi Jangan terlalu Terbang ketinggian ke langit Ntar jatuhnya sakit Dan kita Terus evaluasi Pokoknya gue terus baca Evalusi kalian juga Kalian mau kritik Terus kritik Kayak kemana tuh Tiga hasil limbang Gue seneng banget Ketikkan-kritikannya di komen Kejam-kejam memang iya Tapi Ya harus seperti itulah Namanya justruh ke bola pak Ini mainannya Laki Bukan mainan lenji-lenji Jadi Memang kalau ada Apa yang mau dikritik Kritik aja keras Gak apa-apa Gitu ya Jadi Terima kasih banget Buat feedbacknya Para asal manager Dan ya Itu dari gue Untuk episode ke-9 ini Sampai jumpa di episode besok Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax